Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para jamaah al-asran Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya Allah ya rabbil alamin Kali ini saya membawa kitab Naswa Yuhul Ibad Mudah-mudahan di dalam pengkajian ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya Khusus bagi saya yang membacanya Dan umumnya bagi semua para pendengar Para jamaah al-asran Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam Maghfirah dan juga rahmatnya Allah Sehingga kita meninggal berada di dalam keadaan Amin ya Allah ya rabbil alamin Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Di sini ada hadis yang diruwayatkan Alin Nabiya sallallahu alaihi wassalam Anahu qala Dalam hadis ini mengatakan Khaslatani Ada dua perilaku Yang manalah syai'ah Yang tidak ada sesuatu pun Afdalu yang lebih utama Dari keduanya yaitu apa Al-imanu billahi Yaitu rasa iman dalam hati kita itu Kepada Allah Dan juga kita berbuat manfaat Berbuat kebaikan kepada sesama muslim Misalkan Ya bil maqali Kalau kita sanggup dengan ucapan Kita berbuat baik dengan ucapan Bil jahi Kalau kita mempunyai kedudukan Maka kita bisa lakukan kebaikan itu Dengan kedudukan Aubil mali Ataupun dengan harta Aubil badani Ataupun dengan badan kita Insya Allah nanti saya terangkan ya Saya bacakan dulu referensinya Kemudian ada hadis yang lain Dikatakan Kala rasulullah sallallahu alaihi wassalam Man asbaha Barang siapa Misalkan ketika Memasuki pagi hari Lah yanwi Di dalam hatinya Ia tidak berniat Sama sekali Al-zulma Untuk melakukan zalim Mengani yaya Kepada A'la ahadin Kepada Salah satu orang Siapapun itu Maka apa yang ia dapat Gufiro lahu Maka ia akan Diampuni baginya Terhadap segala dosa Dosanya Dan barang siapa Misalkan ketika Pada pagi hari Yanwi Ia berniat Nusratal madhulumi Iaitu ingin sekali Menolong orang yang Misalkan yang teraniyaya Ataupun Waqadu'a hajati Iaitu ingin sekali Memenuhi kebutuhan Al-Muslimi Bagi orang Kau muslim Maka orang ini Akan mendapatkan Pahala Seperti Melakukan Haji Mabrur Masya Allah Waqadu'a Alayhi salam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Ahabbul Ibadih Habba yang Paling Yang paling Dicintai oleh Ilallahi Ta'ala Yang paling Dicintai oleh Allah Ta'ala Anfa'un Nas Yaitu Memberikan Manfaat Bagi manusia Ya Wa afdalul Amal Dan Paling Amal Yang paling Mulia Paling Baik Paling Utama Yaitu Apa Idaqharus Surur Memberikan Kebaikan Memberikan Rasa Senang Al-Qolbi Kehadap Hati Al-Mu'mini Orang yang Mu'min Misalkan Dengan Cara Menyingkirkan Ju'an Rasa lapar Darinya Ataupun Melenyapkan Kesusahan Darinya Ataupun Misalkan Membayar Hutang Tersebut Nah ini Adalah Dari Tiga Hadis Yang Saya Bacakan Yang mana Kitab ini Adalah Barusan Dikatakan Dalam Hadis Ini Bahwa Ada Dua Keunggulan Bagi Seorang Manusia Yang pertama Itu adalah Yang Mempunyai Yang begitu Besar Sekali Di dalam Hatinya Rasa Iman Kepada Allah Karena Apapun Itu Hidup Kita Tidak Akan Mulia Hidup Kita Tidak Akan Selamat Baik Di Dunia Apalagi Di Akhiratnya Jika Tidak Ada Rasa Iman Di Dalam Hati Kita Kepada Allah Semoga Allah Memang Kita Sebagian Dari Orang Yang Dhalim Semoga Allah Selalu Menetapkan Keimanan Keislaman Bagi Diri Kita Sampai Kita Meninggal Dan Keutamaan Yang Kedua Kita Selaku Makhluk Hidup Selaku Orang Muslim Yaitu Kita Kita Memberikan Suatu Kemanfaatan Terutama Bagi Orang Muslim Kita Memberikan Kemanfaatan Dengan Apa Yang Kita Miliki Misalkan Kita Memberikan Kemanfaatan Misalkan Dengan Ucapan Yang Kita Lontarkan Kepada Orang Lain Misalkan Ya Jika Ya Mungkin Salah Satu Contohnya Misalkan Ada Seseorang Yang Mempunyai Ilmu Agama Sehingga Sedikit Yang Ia Punya Ilmu Agama Tersebut Ia Ucapkan Ia Katakan Lagi Kepada Orang Orang Lain Agar Orang Lain Mendengarkan Dan Mendapatkan Kemanfaatan Dari Ilmu Tersebut Ataupun Seseorang Yang Mempunyai Jah Mempunyai Jah Itu adalah Mempunyai Keagungan Ya Kecil-kecilnya Mungkin Di suatu kampung Misalkan Jadi Pak RT Kali Ya Itu kan Sama Suatu Keagungan Suatu Tingkat RW Di dalam Suatu kampungnya Ataupun Misalkan Ajangan Mempunyai Keagungannya Ataupun Yang Lebih Tingginya Misalkan Lurahnya Camatnya Bupatinya Itu Keagungan Itu Harusnya Dipergunakan Bagi Orang Yang Mempunyai Jah Tersebut Untuk Memberikan Kemaslahatan Kepada Sesama Manusia Dan Ataupun Misalkan Kita Tidak Dengan Ucapan Ya Kita Tidak Dengan Suatu Keagungan Karena Tidak Mempunyai Keagungan Tetapi Kita Dikersakan Oleh Allah Dititipi Mempunyai Harta Yang Agak Cukup Lebih Bilmali Kita Bisa Menggunakan Dengan Harta Kita Ataupun Kita Ilmu Aku Tak Punya Keagungan Aku Pun Tak Punya Harta Pun Aku Tak Punya Sama Sekali Tetapi Setidaknya Kita Punya Badan Misalkan Kita Punya Badan Yang Sehat Maka Badan Ini Bisa Menjadikan Sedekah Bagi Orang Lain Ya Kita Punya Tenaga Atau Kita Punya Otak Maka Kita Apresiasikan Otak Kita Ini Maka Kita Suguhkan Kekuatan Badan Kita Ini Untuk Memberikan Kemanfaatan Bagi Orang Orang Lain Yang Memang Betul Membutuhkan Akan Kekuatan Dari Tubuh Kita Lantas Ada Lagi Seseorang Bahkan Kesemua pun Aku Tidak Punya Aku Badan Lelah Karena Aku Misalkan Mendapati Orang Yang Begitu Lemah Karena Aku Ini Sakit Tetapi Setidaknya Orang Tersebut Karena Terpancar Keimanan Dalam Hatinya Dia Punya Aura Muka Yang Begitu Enak Dipandang Yang Mempunyai Rasa Senyum Yang Begitu Tulus Yang Ia Berikan Kepada Sesama Manusia Maka Masya Allah Jangan Dikira Senyum Dari Seseorang Itu Juga Termasuk Sedekah Itu Juga Termasuk Apa Sedekah Rasa Senyum Yang Terpancar Di Dalam Hati Kita Yang Tulus Yang Penuh Dengan Maka Apapun Itu Sebetulnya Tidak Ada Alasan Kita Untuk Bersedekah Kepada Orang Orang Yang Memang Benar Membutuhkan Andai Pun Kita Sudah Tidak Bisa Bersenyum Sama Sekali Misalkan Kita Punya Penyakit Struk Sehingga Tak Mampu Muka Kita Untuk Bersenyum Tetapi Setidaknya Hati Kita Masih Ingat Kepada Allah Maka Hati Kita Selalu Berkata Ya Allah Dosa Anak Anak Dosa Saudaraku Bahkan Dosa Muslimin Muslimah Mumin Muminah Semuanya Bukankah Hatinya Ketika Berdoa Kepada Allah Memohon Ampunan Muslimin Muslimah Bukankah Itu Termasuk Sedekah Juga Masya Allah Sehingga Tidak Ada Alasan Kita Untuk Memberikan Kebaikan Kebaikan Kepada Sesama Terutama Muslimin Muslimah Mumin Muminah Semuanya Dan Juga Di Dalam Hadis Yang Kedua Barusan Dikatakan Kalau Misalkan Ketika Pada Pagi Tiba Misalkan Ketika Hendak Bangun Tidur Sebetulnya Mau Waktu Tidak Terpaku Akan Suatu Waktu Pagi Hanya Di Dalam Hadis Ini Memang Dikatakan Suatu Pagi Misalkan Ada Niat Di Dalam Hati Kita Ketika Kita Hendak Bangun Dari Tidur Ya Allah Hatiku Tidak Bermaksud Sama Sekali Tidak Bermaksud Sama Sekali Ingin Berbuat Ghalim Kepada Seorang Pun Aku Tidak Ingin Berbuat Ghalim Aku Tidak Ingin Menyakiti Hati Orang Lain Misalkan Maka Apa Yang Ia Dapat Gufirullah Maka Allah Akan Mengampuni Dosa Dosa Yang Telah Kita Lakukan Meskipun Ya Ada Di Dalam Salah Satu Referensi Keterangan Ya Kalau Dosa Besar Masih Itu Tetap Harus Dilakukan Dengan Bertobat Akan Dosa Yang Ia Lakukan Dosa Besar Tersebut Dan Juga Di Dalam Hadis Ini Dikatakan Kalau Misalkan Hati Kita Ketika Pagi Tersebut Ia Itu Ingin Sekali Bermaksud Untuk Membantu Orang Lain Ia Ingin Memenuhi Yang Yang Dibutuhkan Oleh Orang Lain Terutama Orang Muslim Ya Seperti Tadi Misalkan Dengan Ucapan Dengan Jah Dengan Amal Maksudnya Dengan Harta Ataupun Dengan Badan Maka Allah Akan Memberikan Pahala Sepadan Dengan Melakukan Haji Mabrur Masya Allah Bukan Hanya Sekedar Melaksanakan Ibadah Haji Tetapi Hajinya Mabrur Mabrur Haji Yang Mabrur Kalau Haji Mabrur Sudah Balasannya Surganya Allah Tetapi Bukan Berarti Bagi Kalian Yang Belum Melaksanakan Haji Tidak Berkeinginan Untuk Melaksanakan Haji Dan Hadis Yang Ketiga Hadis Yang Mengatakan Bahwa Siapa Kasih Manusia Yang Paling Dicintai Oleh Allah Siapa Ya Rasul Allah Manusia Yang Paling Dicintai Oleh Allah Maka Anfa'un Nas Ya Anfa'un Nasir Nas Orang Manusia Kepada Sesama Manusia Dari Apapun Itu Wa Afadalul Amal Dan Yang Paling Utama Amal Yang Kita Lakukan Apa Idkhar Surur Ini Adalah Menyenangkan Perasaan Hati Orang Lain Menyenangkan Perasaan Dengan Apa Dengan Apa Yang Kita Mampu Tadi Misalkan Mampu Dengan Harta Dengan Harta Karena Aku Meyakini Bahwa Ini Harta Adalah Suatu Titipan Allah Sehingga Aku Tidak Boleh Menjadi Orang Yang Egois Yang Memikirkan Kesenangan Kemewahan Hanya Untuk Diriku Saja Kalau Orang Tersebut Tidak Egois Maka Orang Tersebut Akan Memikirkan Kebutuhan Orang Lain Maka Ia Sedekahkan Sebagian Hartanya Untuk Kemanfaatan Umatnya Kalau Punya Dengan Harta Kalau Punya Dengan Ilmu Aku Punya Sedikit Ilmu Ya Allah Maka Dengan Apa Aku Bisa Maka Dengan Apa Aku Bisa Maka Akan Aku Salurkan Ilmu Ini Agar Orang Lain Mendapatkan Kemanfaatan Dari Ilmu Yang Aku Sampaikan Dan Mudah Mudahan Aku Pribadi Pun Termasuk Orang Yang Selalu Izzah Surat Kepada Orang Lain Melewati Ilmu Yang Aku Sampaikan Amin Amin Ya Artinya Dengan Apapun Itu Bahkan Dengan Doa Yang Ada Di Dalam Hatinya Ataupun Kita Mampu Tidak Tidak Punya Ilmu Tetapi Setidaknya Kita Mempunyai Ucapan Ucapan Yang Begitu Manis Terhadap Orang Lain Sehingga Setiap Apa Yang Kita Ucapkan Sebaiknya Kita Fikirkan Dulu Setiap Kita Mau Bertemu Dengan Orang Lain Kita Berkata Dengan Orang Lain Harusnya Setiap Apa Kata Yang Kita Ucapkan Sebaiknya Sebelum Kita Berucap Fikir Dulu Fikir Dulu Kalau Saya Berkata Seperti Ini Kira-kira Orang Akan Tersinggung Gak Kalau Saya Berkata Seperti Ini Kira-kira Orang Akan Sakit Hatinya Atau Tidak Dengan Apa Yang Saya Ucapkan Ini Maka Sebaiknya Setiap Apa Yang Diucapkan Oleh Kau Muslimin Difikirkan Dulu Di Dalam Pemikirannya Gitu Ya Saya Tidak Banyak Berkata Tetapi Sekarang Saya Banyak Menulis Begitu Juga Sekarang Karena Jamannya Zaman Sosmet Bagi Seseorang Sekarang Begitu Mudah Sekali Membuka Statusnya Sehingga Misalkan Tidak Berkata Dengan Ucapan Tetapi Berkata Dengan Tulisan Jangan Dikira Yang Ditulis Oleh Anda Semua Itu Adalah Keluar Dari Hati Sanubari Dan Juga Fikirannya Sehingga Anda Dengan Begitu Bebasnya Misalkan Mengumber Status Kehidupan Anda Aku Misalkan Kali ini Sedang Mendapati Masalah Dengan Suamiku Aku Sangat Tidak Senang Sekali Dengan Suamiku Masya Allah Itu Sangat Tidak Baik Sekali Ataupun Dia Sedang Mempunyai Masalah Dengan Kerabatnya Ataupun Dengan Tetangganya Bahkan Sekarang Tidak Sedikit Orang Misalkan Sampai Mengatakan Misalkan Contohnya Aku sangat Penci Sama Markonah Tetanggaku Misalkan Hal itu Sangat Memadaratkan Dan Jika Terdengar Akan Menyinggung Sekali Akan Perasaannya Jadi Oleh Karena Itu Setiap Apapun Yang Kita Ucapkan Setiap Apapun Yang Kita Tuliskan Berkomentar Yang Bijaksana Dengan Hati Yang Penuh Kasih Idhkhar Surur Memberikan Kebahagiaan Kepada Orang Lain Nah Semoga Allah Memberikan Kemanfaatan Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Dan Kita Bisa Memanfaatkan Akan Ilmu Tersebut Wallahu A'ram Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh